Hai hai, back again with mudah setempat dengan gue Rivki. Setelah mendengar request dari beberapa teman-teman yang komen di video-video sebelumnya, akhirnya gue memutuskan buat tutorial plugin element 3D. Nah, seperti yang kalian tahu element 3D ini dikeluarkan oleh videocopalette.com.net yang merupakan salah satu pembuat plugin after effect paling yahut. Nah, kali ini gue gak bakalan kasih kalian link download plugin seperti biasanya karena udah banyak banget nih plugin ini kesebar dimana-mana. Jadi tinggal googling aja, udah pasti ketemu gitu kan. Buat element 3D ini, buat gue ya, element 3D ini salah satu plugin yang paling powerful. Jadi gak mungkin juga bisa dipelajari semuanya sekaligus. Nah, buat video tutorial kali ini, gue lebih fokus ke animasi 3D text yang kayak begini nih. Oke, itu dia. By the way, gue asumsiin kalian semua udah punya pluginnya yah dan udah keinstall di PC masing-masing. Nah, kita mulai aja. Pertama-tama, ctrl N dulu, bikin new composition. Gue pake resolusi 1920 x 1080, frame rate 30, terus durasi 15 detik aja. Terus gue kasih nama com1 yahudahlah itu aja lah. Oke, terus gue bikin text nih. Tulis pemuda setempat. Nah, terus gue edit ininya. Apa sih namanya? Textnya. Gini nih, 220. Ya, segini terus. Yang ini. Gue lebarin. Nah, segitu. Oke. Center. Itu dia. Terus, selanjutnya adalah bikin new solid. Bisa ctrl Y atau klik kanan. Di sini juga new solid. Gue pake warna yah. Warna ini aja nggak apa-apa. Resolusi 1920 x 1080 yah. Oke. Selanjutnya, masuk ke effect and preset. Terus, klik. Klik. Bukan klik. Ketik. Elemen. Nah, elemen ditinggal di drag kesini. Oke. Kalau sudah, kita tinggal ke custom layer. Ini nih yah. Ini biasanya kan gini. Masuk ke effect control. Terus ke custom layer. Custom text and mask. Terus pilih pemuda setempat. Lalu kita mulai masuk ke dalam pluginnya. Di scene setup sini. Oke. Klik. Extrude. Boom. Langsung muncul nih. Text kita nih udah jadi 3D nih. Udah jadi 3D kalau kita zoom. Kalau ngezoom scroll atas bawah. Ngezoom yah. Kalau muter. Klik. Kanan aja. Kalau klik. Eh, klik kanan. Klik kiri. Kalau klik kanan apaan? Oh, klik kanan nggak ada. Oke. Itu aja. Terus, selanjutnya adalah kita modeling text 3D nih. Cii lah. Modeling. Pertama. Ini dulu deh. Gridnya ilangin dulu. Biar nggak. Rempong. Kalau kita zoom nih yah. Udah ada bevel di sini. Udah ada bevel. Bevel itu kayak gimana yah. Kayak. Ya. Semacam. Extrude. Extrude apaan lagi. Nah gitu yah. Pokoknya gitu dulu. Sebelum gua modeling. Gua jelasin dulu nih. Sebenarnya. Preset bawaan dari plugin ini. Dia udah nyediain beberapa bevel. Bentukan. Bevel kayak bentukan lah. Intinya kayak gitu yah. Bentukan yang bisa kita lihat langsung. Bisa kita pakai langsung. Nah misalnya kayak gini. Gua tinggal geser kesini. Boom. Jadi. Kayak gitu. Gitu aja. Oke. Ctrl Z. Nah. Kayak gitu. Kalau misalnya yang ini. Gua tinggal geser. Nah gitu. Cuman. Kali ini. Biar kita lebih paham tentang pluginnya. Gua nggak pakai yang. Udah ada. Gua bikin sendiri. Ctrl Z dulu. Sampai balik awal. Pertama-tama yang gua mau bikin adalah. Ini. Hasil extrude kita yah. Hasil text. Ini layer text kita maksudnya kayak gitu. Pertama yang gua mau bikin. Adalah. Merubah. Materialnya. Materialnya gua ubah jadi chrome. Caranya adalah. Disini. Buka dulu tabnya. Terus muncul. Bevel satu ini. Terus kita search. Bisa search disini. Atau langsung klik ini aja. Masuk ke. Reflect. Reflectivity. Nah. Intensity nya kita naikin jadi 100%. Dan di atasnya ini ada basic setting. Diffuse. Diffuse color nya kita ubah ke warna hitam. Oke. Nah ini dia udah chrome. Kalau buat kalian yang mungkin PC nya masih belum kuat. Yang ini dicentang aja. Tapi kalau PC nya kuat. Dian centang aja. Soalnya dia jadi lebih halus gitu. Kalau ini. Dicentang kan rada kasar yah. Kalau gini jadi lebih halus. Lebih. Bukan lebih halus sih. Lebih. Dia teksturnya tuh lebih. Pake yang high resolution gitu lah. Nah selanjutnya kita modeling. Buat modeling ini. Gue fokus. Eh bukan fokus. Zoom dulu. Zoom. Ke bevel ini. Bevel. Kalau gue masuk di bevel sini yah. Terus klik ini. Biar muncul. Settingan bevel nya. Kalau gue extrude. Naikin. Berarti dia tambah tebel. Dia tambah tebel nih. Tapi gue gak usah. Gitu. Gak usah dirubah lah. Satu aja udah cukup. Satu. Terus expand edge ini. Dia jadi. Semakin apa ya namanya. Melebar. Melebar. Gitu. Dia kayak nambah. Kalau kayak di dua dimensi tuh. Kayak dia nambah. Stroke gitu loh. Jadi expand edge ini kayak gitu. Cuman dia dalam bentuk 3D. Gue coba jelasin pakai bahasa. Segampang mungkin yah. Biar kalian ngerti. Terus bevel size ini. Adalah. Kalau kita lihat disini. Ini ada bevelnya nih. Ini. Ini bevel namanya ini. Kalau gue gedein. Dia semakin besar. Bevel size nya. Nah. Cuman jangan gede-gede banget. Jelek jadinya. Terus. Kalau bevel depth ini. Kalau satu. Berarti dia cembung. Semakin. Kesini dia semakin cembung. Kalau sampai minus. Dia jadinya cekung. Iya gak sih. Oh bukan. Bukan. Bevel depth ini. Kedalaman deh. Salah. Kalau bevel curve ini. Yang cembung cekungnya nih. Nah. Ini dia nih. Kalau di minus. Dia jadi cekung. Kalau ini. Dia jadi cembung. Kalau bevel depth ini. Semakin dalam. Bukan hampir seperti extrude. Tapi dia. Pengaruhnya ke bevelnya aja disini. Kalau extrude kan full nih yah. Dia main disini yah. Disini kalau di. Bevel depth ini. Ini dia ke. Bevelnya ini aja. Oke. Tapi gue. Ctrl Z. Karena gue cuma butuh satu. Oke. Terus. Selanjutnya adalah. Bevel outline. Ini gue coba jelasin dulu yah. Biar kalian paham juga. Bevel outline ini. Jadi. Kalau kita centang disini. Dia bakalan muncul kayak gini. Dia bakalan bikin ini. Jadi kayak outline gitu aja. Nah. Kita juga bisa setting disini. Widthnya seberapa. Kan. Ya. Kayak gitu gitu lah. Tapi gue gak pake ini disini. Jadi gue centang. Terus. Sudah. Yang gue mau sih kayak gini aja sih. Soalnya. Yang gue mau kayak gini aja. Selanjutnya adalah. D. Extrusion model ini. Gue rename dulu deh. Double click. Pemuda setempat. 2. Udah. Terus. Bevel copy. Gue ganti jadi 2. Kenapa? Biar dia. Bikin jadi 2 bevel. Jadi kita punya 2 bevel disini. Nah. Di bevel kedua ini. Settingannya adalah. Bevel size nya. Bukan bevel size. Expand edge nya. Gue naikin. Gue naikin. Mungkin sekitar ya. Segini. Terus. Z offset nya. Gue setting nya. Kalau di zoom. Biar kelihatan deh. Di zoom. Biar kelihatan. Ini kalau gue gedein. Jadinya kayak gini ya. Tapi gak usah gede-gede banget. Terus. Z offset nya. Sekitaran segini. Terus. Selanjutnya. Material nya. Gue ganti juga. Jadi. Chrome. Itu 100%. Dan diffuse color nya. Rupa jadi warna hitam. Oke. Nah ini dia. Buat bevel nya. Gue pikir sih. Kayak gini udah. Ya. Kayak gini deh lah ya. Jadi. Kalau. Control Z. Oke. Salah. Oke. Ini udah. Nah. Kayak gini aja yang gue mau. Jadi buat kalian. Misalnya yang pengen. Manual bikin. Sebenarnya tinggal di. Setting disini aja. Ini buat. Pokoknya ini buat. Control bevel nya. Dan ini kalau pakai bevel outline. Ini pakai material. Dan. Tekstur-tekstur sih ini. Kayaknya gak. Pengaruh ya. Bukan gak ngaruh sih. Itu buat. Kayak. Kita pakai tekstur yang lain lah. Kayak gitu. Terus. Basic setting ya. Warna. Terus diffuse. Ambien glossiness. Kalau glossiness gue turunin. Dia jadi gak glossy. Gitu kan. Kalau glossy. Nasenya gue naikin. Dia jadi glossy. Banget. Gitu lah. Terus. Selanjutnya adalah. Gue bikin. Create. Di create sini. Gue bikin new plane. Di plane ini. Pertama gue rotate dulu. Rotate. Tekan shift. Dan rotate segini. Oke. Nah. Buat ini. Buat plane ini. Kalau kita dari belakang. Lihatnya gak kelihatan. Tapi kalau dari depan. Nah. Kelihatan. Buat kelihatan. Depan belakang. Kita bisa. Two side plane. Nah. Belakang kelihatan. Depan kelihatan. Terus. Size nya gue rubah jadi. 15 x 15. Biar gede. Terus. Gue mundurin. Biar jadi kayak. Background nya gitu. Oke. Selanjutnya adalah. Ngerubah. Material dari. Plane ini. Gue pakai. Bukan chrome. Tapi. Basic setting nya tetap. Ini warna hitam. Oke. Terus. Reflectivity nya. Kalau chrome kan. 100% nih. Gue pakai. Cuman mungkin. 15%. Dan gue rubah. Warnanya jadi. Ya. Kayak gimana nih. Tadi contohnya nih. Ya mungkin. Kayak gini lah ya. Oke. Nah. Kayak gini. Enak banget ya. Udah kelihatan ya. Tapi. Biar memperindah lagi. Memperindah. Gue bakalan ngasih. Apa sih. Refleksi. Refleksi dari. Text ini. Kedalam. Background ini. Caranya adalah. Di plane model sini. Kita klik ini. Terus. Disini ada. Reflect mode. Nah. Mode nya ini. Kita ubah jadi. Mirror. Surface. Surface. No. Nah. Kayak gitu tuh. Surface. Jadi dia ada. Apa sih namanya. Kayak kaca gitu lah. Intinya. Terus. Buat text nya. Biar lebih real lagi. Gue pake. Reflect mode nya ini. Gue pake. Yang. Spherical. Biar kayak. Nah. Yang. Kalau. Default kan. Putih nih. Seharusnya. Kalau spherical. Dia kayak. Mantulin. Background nya juga. Kesini gitu. Bisa ngerti ya. Mudah-mudahan. Bisa ngerti. Sama bahasa gue sih. Terus. Kalau udah. Nah. Sebenernya udah selesai sih. Kayak gini. Cuman. Kalau kalian punya. Eh. Ada environment. Environment nya. Kalau kalian udah. Bisa download plugin ini. Ya. Mungkin gratis. Mungkin bayar. Kan. Di dalam plugin ini. Dia juga nyediain beberapa. Tambahan-tambahan. Seperti. Proceder. Proceder itu seperti. Material. Material-material. Yang bisa kita pilih langsung. Dan. Buat. Backlight. Nah. Backlight ini. Backlight disini. Dia nyediain. Environment. Environment itu apa? Kalau gue aktifin disini. Environment. Environment itu ini loh. Dia semacam. Studio lah ya. Kayak. Apa sih namanya. Dia bisa jadi lighting. Studio. Apa ya namanya. Kalau jelasinnya ya. Bahasa gampangnya apa ya. Keadaan sekitar. Apa sih. Ini. Nah. Kita lihat. Lihat aja apa. Biar lebih jelasnya. Kita klik. Cek aja disini. Gue punya. Kalau yang gratisan. Bawaan dari pluginnya langsung. Ada yang basic 2K ini. Kalau kita klik. Nah. Kayak gini nih. Dia bakalan mantulin apa yang. Jadi. Environment nya nih. Nah. Environment nya bisa ganti. Kalau gak diganti sekali aja. Langsung. Berasa banget. Perubahannya. Tapi. Gue pakai yang. Backlight ini. Backlight ini. Hasilnya sih. Dijual terpisah. Gitu. Gue pakai yang Backlight. 2K. Terus. Yang. Tadi nih. Yang 0.7. Nah. Kayak gini. Kenapa. Soalnya gue suka. Dia simple. Tapi elegan gimana. Gitu kan. Oke. Kalau udah. Gue pikir kayak gini aja sih. Udah cukup di. Plugin nya. Gue mau jelasin apa lagi ya. Soal plugin ini ya. Ntar gue. Cari-cari dulu. Environment. Udah. Material. Kalau misalnya kalian punya material. Proceders. Kalau ini physical. Ini. Bawaannya dari sana. Misalnya. Gue gak. Lo gak suka. Pakai. Yang chrome gue bikin ini. Lo maunya pakai gold. Nah. Tinggal geser kesini. Rubah jadi gold. Nah. Itu. Tapi ini material. Bawaan dari. Plugin. Elemen 3D nya. Tapi kalau. Beli lagi. Yang namanya. Proceder. Nih ada. Proceder nih. Ada yang namanya metal. Nah. Disini. Teksturnya tuh lebih keren. Materialnya lebih keren keren lagi. Nah. Kayak gini. Terus. Ada yang. Misalnya kayak gini. Itu kan. Terus. Misalnya. Pakai yang ini. Nah. Awesome. Awesome sih. Cuman. Dalam tutorial ini. Gue pakai yang. Bawaannya aja langsung. Jadi. Cuman di edit. Reflect mode nya aja. Eh. Reflect mode. Refleksi nya tadi itu loh. Kenapa. Gue pakai ini. Soalnya. Biar kalian bisa ngikutin. Gitu kan. Terus klik. Oke. Boom. Sudah jadi. Selanjutnya. Pemudas tempat ini. Gue. Hide in dulu. Biar gak usah kelihatan. Terus. Bikin new camera. Gue pakai yang. 28mm. Disini. Nah. Di kamera ini. Kita mulai. Bisa setting. Angle-angle nya. Biar. Kayak gimana. Keren-keren nya. Gitu lah. Buat setting main camera nih. Ada icon camera disini. Kalau kita klik. Kiri. Klik kiri. Dia bakal. Bakalan. Rotasi. Muter-muter gitu ya. Kalau kita. Klik kanan. Dia bakal. Zoom in. Dan zoom out. Nah kan. Kalau kita klik. Scroll nya. Dia bakalan. Ngegeser. Kameranya. Gitu. Jadi kalian gak usah. Misalnya ini. Orbit nih. Yang klik kiri nih. Kayak gini. Atau yang. Track. Kayak gini. Nah. Biar lebih gampangnya. Pake yang ini aja. Tapi. Hafal yang klik kiri. Scroll. Dan klik kanannya. Gitu. Biar lebih gampang. Sebelum masuk ke animasi kamera. Gue masuk lagi ke. Layer. Element 3D ini. Terus gue. Rubah render setting nya. Di render setting ini. Gue aktifin. Ambient occlusion nya. Nah. Kalau kita zoom. Kita zoom. Ambient occlusion nya. Oclusion nya ini. AO. Namanya. Nah. Itu dia tuh ada. Nah. Jadi biar ada. Hmm. Pembatas nya gitu. Terus gue rubah ini jadi ketiga. Nah. Jadi kayak gini ya. Dia bakalan. Ya buat gue sih. Ini udah keren. Terus. Zoom out dulu. Nah. Kayak gini. Udah. Selanjutnya. Edit. Apa lagi nih. Buat physical environment ini. Gue ngajarin aja sih. Sebenernya gak kepake juga. Juga buat tutorial ini. Cuman gue ngajarin aja. Kalau di physical environment ini. Kalau kita naikin. Environment nya itu bakalan. Jadi lebih terang. Gitu kan. Jadi lebih terang gitu. Kayak. Ya lebih terang lah. Brightness nya lebih. Naik gitu. Kalau gamma. Kontras nya yang naik. Jadi. Perbedaan antara hitam dan putih. Itu jadi lebih berasa. Cuman gue gak pake. Gue tetep pake yang satu-satu aja. Oke. Ya. Mungkin ini bisa lah. Naik. 1,1. Oh. 11. 1,1. Oke. Mungkin naikin. 0,1 aja. Oke. Cukup. Cukup. Apalagi nih. Terus di physical environment. Nah. Buat yang. Punya. Komputer. Super. Duper. Keren. Komputer. High lah. High end ya. Dia mungkin bisa bikin. Biar rendernya lebih bersih lagi ya. Biar rendernya lebih keren lagi. Mungkin di output ini dia bisa. Multi centringnya ini dinaikin. Bisa sampai 16. Atau sampai 32. Tapi. Semakin tinggi ini. Semakin berat rasanya ya. Jadi. Gue pikir gak usah dulu buat kali ini. Oke. Soalnya komputer gue juga gak kuat gitu. Daripada malu-maluin kan. Setelah itu langsung masuk ke. Ya. Mungkin bisa langsung masuk ke render. Apa. Animasi kameranya. Buat yang udah tau animasi kamera mungkin. Jadinya gampang ya. Tekan P di keyboard. Buat position. Terus. Klik biar. Keyframe nya. Muncul. Terus gue setting dulu nih. Angle pertamanya kayak gimana. Gue zoom in. Nah. Gue zoom in. Terus gue puter dikit. Terus gue geser. Terus zoom in lagi. Gue geser lagi. Ini. Puter lagi. Nah. Mulai dari sini. Terus ke detik keempat. Detik keempat. Gue bakalan geser ini kesini. Kesini. Dan. Zoom in dikit. Terus. Rodak move. Ya. Rodak orbitnya rada diputar dikit. Jadi. Kayak gini. Ntar. Jadinya nih. Wow. Tapi ini. Enggak gini tadi. Perasaan deh. Ini kok jadi gini tadi. Perasaan tadi awalnya kayak ginian deh. Oke. Kalian. Kalian. Oh. Berat banget. Jangan full. Quarter aja. Oke. Mungkin. Ini rada. Kesini. Ini. Terlalu lurus. Rada miring aja. Kalian. Kalian. Lah. Berubah lagi. Kampret. Mungkin. Berarti. Kayaknya. Oh. Point of interest nya belum aktif. Gitu kan. Jadi. Hapus dulu nih. Ini aktifin dulu dua-duanya. Terus. Di. Sini. Gue geser lagi. Harusnya sih aktif. Otomatis aktif sih. Gak tau. Kenapa kok. Pas gue bikin tutorial. Dia gak aktif. Soalnya. Prasandar tadi. Aktifnya. Otomatis deh. Terus. Di detik. Ini hapus. Gue balik ke detik pertama ini. Ya. Kayak gini. Dan. Kembali ke detik keempat. Gue geser ini kesini. Ini rada gini. Ini zoom. Oke. Coba kayak gimana jadinya. Nah. Ciami. Nah. Terus ya. Saran gue buat. Orang-orang yang punya. PC super. Dia bisa ngaktifin. Deep off field nya. Di kamera ini. Misalnya gue aktifin. Deep off field nya. Ini ya. Camera option. Deep off field nya ini. Dove nya ini. Gue on. kan. Jadi. Dia punya. Kayak. Kalau di kamera tuh. Kayak. Apa ya. Kedalaman. Yang biasa kalau. Fotografer-fotografer foto-foto. Ngeblur-ngeblur di belakang. Gitu kan. Nah. Bisa. Cuman. Ini berat banget. Gitu. Jadi gue ngakalinnya. Pake. New. Adjustment layer. Terus. Pake gaussian blur biasa. Biar ga usah berat-berat banget. Ntar komputer gue jebol. Nah. Di adjustment layer ini. Udah bikin adjustment layer. Terus. Add gaussian blur. Bluriness nya ini. Gue tambahin jadi. Ya. Mungkin 30. Nah. Gitu kan. Tapi kok ngeblur semua. Nah. Gampang. Kita tinggal masking. Masking. Caranya gini. Ellipse tool. Nah. Klik dulu adjustment layer nya. Terus. Double click disini. Boom. Terus. Invert. Nah. Jadi dia ngeblur nya tuh disini. Sebelumnya tekan F dulu. Biar. Feeder nya gue naikin. Jadi misalnya. Ya. 600. Bukan 60. 600. Dan. Ya. Gini. Tapi. Gue edit lagi ininya. Biar lebih. Kelihatan. Keren. Keren. Gimana gitu. Bukan keliatan keren sih. Biar disini gak ngeblur. Gitu. Bukan soal keren gak nya. Biar yang ngeblur tuh semakin. Semakin jauh tuh semakin ngeblur. Coba kita. Play dulu. Nah. Kayak gitu jadinya tuh. Seek ya. Udah. Kalau udah. Terus. Ini kamera. Tekan tombol U. Biar. Keyframe nya keluar. Terus. Dipotong. Tekan Alt. Tutup kurung kotak. Terus. Kita duplicate kameranya. Kita pindah ke angle kedua. Ini digeser kesini. Yang ini. Ya. Segini. Terus. Yang atas ini. Tekan U lagi. Biar keyframe nya keluar. Yang terakhir ini. Gue hapus dulu. Yang awal. Kita pindah kameranya. Sorry. Kita pindah kameranya. Ke bawah sini. Nah. Ke bawah sini nih. Dari sini ya. Dari sini. Ada zoom dikit sih. Ada zoom dikit. Ada zoom dikit. Dari sini. Terakhirnya tuh di. Sini. Akhirnya di sini nih. Tapi. Adjustment layer nya. Jangan sampai. Ini kan ngeblurnya di sini. Adjustment layer nya. Kita potong dulu. Kita potong di sini. Nah. Kayak gitu. Biar dia sampai situ aja ngeblurnya. Terus. Kita duplicate adjustment layer nya. Duplikat. Ctrl D ya. Sorry. Lupa bilang tadi. Terus. Yang. Di hasil duplicate adjustment layer ini. Kita rubah. Masking nya. Yang kali ini. Yang ngeblur tuh bagian kiri. Jadi. Jadi ini kayak gini. Ini. Nah. Kayak gitu. Coba kita play. Oke. Nah. Itu dia. Gue pake tiga angle. Jadi gue pake tiga kamera. Tiga kamera berarti. Tapi yang kamera terakhir ini. Gue bikin baru. Ngga duplicate. Kenapa? Karena gue mau rubah. Banyak yang dirubah. Dan gue pengen. Ada. Angle awalnya kamera itu. Ada gitu. Pake yang tiga lima milimeter. Kali ini. Terus. Potong. Alt. Buka kurung. Kotak. Ini pindahin ke bawah. Geser. Dan. Ya. Mungkin di sebelas detik ini. Kita aktifin keyframe nya. Position. Dan. Jangan lupa. Point of interest nya juga. Terus. Di yang awal. Gue rubah angle nya jadi. Rada zoom. Sama rada. Kita. Ke atas gini. Lebih zoom lagi. Nah. Jadi kayak gini. Kayak gimana sih. Nggak kelihatan. Ngeblur gitu. Ya namanya juga. Berat ya. Kayak gitulah. Coba dilihat. Nah. Kayak gitu. Buat yang atas ini. Buat yang angle kamera ketiga. Gue nggak pakai. Apa. Nggak pakai blur-bluran. Kenapa. Karena. Ya nggak penting. Soalnya gue mau fokus ke semua. Ngapain di blur. Gitu kan. Nah. Biar lebih bagus. Biar lebih bagus. Biar lebih bagus nih. Gue main animasi di. Layer element 3D nya ini. Layer element 3D. Kita buka di render setting. Terus ada. Ada yang namanya. Physical environment ini. Physical environment ini. Gue rotate. Environment nya. Yang di Y ya. Gue main di Y. Y axis. Terus sampai sini gue rotate. Jadi mungkin. Sekitar. Berapa nih. Ya mungkin segini. Oke coba dulu. Nah. Biar lebih. Lighting nya tuh kayak lebih. Serrrr. Gitu loh. Tapi kok jelek ya. Kayaknya bukan di Y. U dulu. Biar buka ininya. Di Y atau dimana sih. Sorry. Delight. Kalau di. Gimana. Ntar. Sini dulu. Biar kelihatan. Ini rotate nya yang mana sih. Kalau ini atas bawah. Kalau ini kiri kanan. Kalau ini. Ya muter. Itulah. Berarti. Bener sih yang tadi. Yang Y. Tapi mungkin. Kebanyakan. Mungkin cuman. 45. Coba kalau 45. Atau mungkin awalnya yang gue rubah dulu. Awalnya gue rubah dulu. Jadi. Awalnya 45. Awalnya 45. Yang akhir ini. Mungkin. 90. Bener. Jangan. Eh. 60. Terlalu dikit. Eh. 120. Terlalu terang. Jelek. Eh. 100. Ya gini lah. Nah. Jadinya kayak gitu tuh. Nah. Asik ya. Udah asik ya. Udah asik ya. Udah asik dong ya. Gitu ya. Terus. Biar pemanis di akhir. Pemanis di akhir. Gue pakai ini nih. Layer pemuda setempat ini. Yang teks tadi ini. Gue taruh paling atas. Gue taruh paling atas. Terus. Gue bikin lagi. Gue bikin. New rectangle tool. Ya mungkin segini. Tapi warna putih. Oke. Setelah warna putih. Gue turunin opacity nya. Tekan T di keyboard. Gue turunin mungkin 35. Terus gue rotate. 45 derajat. Selanjutnya adalah. Shape layer ini. Turun ke bawah. Layer pemuda setempat ini. Dan dua-duanya gue 3D in. Kenapa? Karena ini. Ntar gue bikin. Ntar gue jelasin maksudnya. Pertama. Gue animasi dulu position ini. Position shape layer ini. Ya dari sini. Dia sampai ke menit sembilan. Mungkin ya sembilan lebih dikit. Dia bakalan ke. Sini. Dia bakalan kesini. Nah kayak gitu. Terus. Yang ini. Gue rubah ke alpha matte. Biar dia. Ngebacanya cuma disitu. Kalau kita render sini. Tekan B. Biar rendernya cuma daerah situ aja. Nah. Itu dia pemanisnya. Oke. Select. Potong. Terus. Ya mungkin detik ke 10. Tekan N. Buat nutup. Rendernya sampai ke detik itu aja. Dan. Ini dia hasilnya. Preview. Oke. Tekan 0 buat render. Berat coy. Nah itu dia. Hmm. Gimana. Cianik bukan. Nah itu dia tutorial element 3D dari gue. Semoga kalian bisa ngerti. Dan ngikutin tutorial ini. Sorry banget. Soalnya bahasa gue masih belepotan banget. Gue sadar itu. Karena gue mungkin udah ngantuk. Ini jam berapa? Jam. 11. Dan besok gue harus bangun pagi. Curhat. Itu ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa. Like. Subscribe. Terus. Comment. Terus. Jadi. Share. Comment. Like. And subscribe. Biar gue makin semangat bikin tutorial-tutorial selanjutnya. Oke. Sampai sini dulu guys. Dan. Bye.